Halo teman-teman selamat pagi jumpa lagi dengan channel Sena Pilhan pada pagi hari ini teman-teman kali ini Sena Pilhan berada di dapur teman-teman dan saya membuat masakan kilih khas ayat najuk seperti yang kalian lihat pada video ini dan ada ikan lais teman-teman dan ikan lais ini semua kepalanya saya ambil teman-teman karena bentuknya sudah digoreng kemudian kita juga punya satu lapar ini maksudnya teman-teman yang saya mau kalau bahasa kita disini ikan lais dan bumbu rindu sebab kita lihat di jodoh diri penyakitnya yang benar-benar biasa saja dan enak teman-teman sedikit saya katakan juga bunyi-bumbu ini tidak bermasalah bagi berbagai jenis penyakit yang kita hidup teman-teman walaupun juga sakit apa-sakit apa kita tidak bermasalah dengan bunyi karena bunyi ini bunyi teman-teman bunyi bawang merah bawang putih dan parasi yukis putih barang ini bumbu biasa tidak berlebihan teman-teman dan bagi siapa saja wansia-wansia seperti saya mengkonsumsi masyarakat seperti ini tidak bermasalah teman-teman dan ini sangat sebaik untuk berbagai macam jenis penyakit teman-teman dan ini nantinya kita haluskan setelah kita haluskan maka kita akan merupusnya dengan kalau teman-teman kita bikin kuah setelah kuahnya menjadi makanya kita akan masukkan ikannya kemudian kita akan kasih buah para ikan-teman dan bagi siapa saja yang bermasalah dengan kesehatannya sayur seperti ini tidak bermasalah teman-teman untuk kita apapun dunia penyakit kita ikannya juga teman-teman biasa saja ikannya bumbunya juga tidak kelebihan dan bumbu ini tidak kita campur dengan berbagai macam dunia penyakit masak teman-teman ini spesial untuk masakan bagi orang-orang yang sehat atau satu saja yang tidak mengebutnya mengebutnya dan bila masakan sepatu ini tidak bermasalah teman-teman yang sehat tapi bagi orang-orang yang sehat yang sehat mungkin kita cukup di sekarang waktunya kita memasukkan karehnya sudah kita bersih dan kita kebetulan kita punya gembilo teman-teman jadi kita tinggal mulai memasukkan ke dalam panci bingungnya dan kita harus sampai jadi teman-teman untuknya kalau sudah jadi kita akan masukkan ikan kalau ikan sudah membuat ayam akan baru kita masukkan sayur spesial masakan buat para penyidak berbagai makam jenis penyakit teman-teman hari ini kita memasuk spesial untuk teman-teman atau yang seperti namanya yang cukup lumayan ada penyakit ya penyakit tua juga macam-macamlah teman-teman hari kita memasak sudah mau merayu sebelumnya bersama ayat gua teman-teman dan sepertinya sudah mau menyedih ya untuk kita biarkan beberapa detik seperti itu kemudian kita akan memasukkan ikan nya teman-teman ya karena selalu itu kita akan memasukkan buah pari nya sekalian juga buah kulinya atau gini teman-teman dan pertama-tama kita akan memasukkan buah pari nya teman-teman kita akan memasukkan buah pari ya teman-teman besar ikan nya kedua empat kepala artinya dua orang di dalam rumah ini untuk seharian teman-teman ya teman-teman kita sambil menuju sampai menuju ya teman-teman sudah menuju ini sudah masukkan tadi dan kita bergeran dua pari teman-teman ya kita masukkan aja masukkan oke kemudian kita aduk-aduk teman-teman ya kemudian kita biarkan baru ini agak lunak teman-teman makin saja kita orang tua jadi sudah tidak begitu kuat untuk ini jadi kita harus bikin sayur ini agak lunak teman-teman ya dan setelah dia sudah mulai melenak baru kita akan masukkan buah ujungnya teman-teman ya karena ujungnya kita sekarang lunak malah pari agak lumayan kita biarkan saja dia sampai matang teman-teman ya ya teman-teman eh misalkan ujung khas masakan daya untuk para lansia penghidup terbagian-bagian virus penyakit sudah mulai makan teman-teman tinggal kita masukkan tiga biji lagi teman-teman ya tiga potong tiga potong lagi sekarang akan masukkan teman-teman kemudian nabuk-nabuk jadi ini teman-teman yang di sukar ini bumbunya hanya bumbu dasar teman-teman seperti saya kasih tau tadi ya dari terdiri dari kunyit penurun bawang merah bawang putih dan satu biji cado dan jangan lupa terhasil teman-teman ya sedikit jarang dan kenapa tadinya kunyit ini diminan teman-teman diminan banyak karena kunyit ini sangat berguna teman-teman ya sangat berguna sekali untuk pengobatan ini di dalam lampu kita teman-teman ya kalau orang ini langsung secara medis itu tanya-tanya teman-tanya jadi kalau kita suka mengkosanku kunyit maka dengan sendirunya rasa sakit di lampu kita akan mulai berkurang dan lama-lama kita akan sembuh dari penyakit lampu teman-teman dan di samping itu juga kunyit ini sangat berguna untuk menghilangkan bau badan teman-teman ya jadi bagi teman-teman lansia atau bagi siapapun yang di dalam tubuhnya memiliki berbagai macam penyakit atau rasa sakit yang berkepanjangan karena kita tidak perlu membiarkan diri kita tidak boleh makan ini makan itu dan kita harus cuma makan sayur benung ala kabarnya sehingga malah itu membuat penyakit kita makin parah tapi kita bisa membuat masakan yang sedikit menghindar dari bumbu-bumbu rasit teman-temannya kita cukup dengan bumbu dasar dan sehingga kita di jarak ya teman-temannya ini tinggal di saji teman-teman ya karena sudah makan dan seperti teman-teman lihat kita tinggal bubinya saja yang masih belum teman-temannya karena kita baru memasukkannya dan kita juga melihat kuahnya seperti apa teman-teman kita tidak perlu santan teman-temannya kita cukup dengan bumbu tadi saja bumbu dasar jadi kita tidak perlu santan kalau dikasih santan teman-teman ini makin enak ya tetapi itu bukan memasakkan spesial untuk para penyidup saji yang ada di tubuh teman-teman tapi itu hanya untuk kerikmatan lidah kita saja teman-teman ya dan pastinya teman-teman ini masakan jika kita kasih penyidup rasa pasti rasanya luar biasa enak teman-teman ya jadi begini cara atau ciri khas orang bayak membuat juhu buah pare teman-teman ya dengan ikan ya ikan sungai teman-teman ikan lois ya jadi apapun jenis ikannya yang penting ikannya tidak terlalu banyak tuang ya teman-teman tapi kalau banyak tuangnya kita lakukan seperti ini nanti kita makannya agak kesulitan kita tinggal menurut menghidangkan saja teman-teman sementara kita menyajikan juhu paru ini teman-teman kita masih bisa membuat sambal teman-teman ya kita masih bisa kita masih gerami kita boleh makan sambal teman-teman ya sambalnya cukup seperti ini teman-teman ya jadi bawang kerti satu-satunya bawang merah juga teman-teman dan kita juga bisa makan bukannya teman-teman tapi tidak perlu banyak teman-teman tapi dua biji yang dikasih kerasi teman-teman ini semua sudah digorong hingga kita boleh pulih saja teman-teman ya karena parah teman-teman 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 ini akan ditikmati kita makan dengan sambal teman-teman ya teman-teman kita akan melalui saja mengalui ini sudah untuk menikmati teman-teman 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 masakan sayur cukup dan kita suka sama-sama dan juga kita suka ikan sambal ini dan pasti tidak kita bermasalah bagi kita eh para manusia yang menggunakan hidup 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 masakan khas suku dayak teman-teman ya karena seperti sudah saya jelaskan tadi kita hanya memakai bumbu dasar dan sebagai penyeda perasaannya kita memakai terhasi teman-teman ya ya teman-teman selamat siang saya doakan untuk teman-teman dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat dan apapun yang dikerjakan semua akan menjadi hasil yang diharapkan oleh teman-teman dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati sekali lagi selamat siang selamat menikmati makan siang juga bagi yang sedang makan siang dan juga selamat berserat bagi yang sedang berserat bagi yang sedang berserat bagi yang sedang bekerja selamat bekerja sampai jumpa di kegiatan senapil hanka berikutnya bye bye selamat menikmati